... ... Kabar gembira hadir dari pasangan suami istri yang rumah tangganya saat ini ... ... sedang di ujung tanduk perceraian, Toku Rian dan Ria Ricis. Ria Ricis dan teman dokternya Adit memamerkan hasil USG kandungan Ria Ricis di depan media sosial. Ria Ricis saat ini sedang mengandung dan mengumumkan bahagianya melalui Instagram Story pada Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Ria Ricis dan dokter Adit dengan antusias menjawab pertanyaan dan mengucapkan terima kasih kepada pengikutnya yang memberikan ucapan selamat atas kehamilannya. Ci selamat ya buat kehamilannya, sehat selalu, kata seorang warganet kepada Ria Ricis dikutip FIFA. Dia juga menjawab pertanyaan mengenai usia kehamilan, yang saat ini telah mencapai 5 minggu. Udah masuk berapa week sekarang? Tanya seorang warganet. 5 minggu, jawab Ria Ricis. Ketika ditanya tentang jenis kelamin bayi yang dikandungnya, Ria Ricis mengungkapkan harapannya untuk memiliki seorang anak laki-laki. Namun, dia juga menyatakan bahwa dia akan tetap bersyukur jika dikaruniai seorang anak perempuan lagi. Mengingat dia sudah memiliki seorang putri bernama Moana. Kak Icis kira-kira adiknya Moana, cewek apa cowok? Tanya warganet. Aku berharapnya cowok sih, tapi kalau cewek lagi tidak apa-apa, jawab Ria Ricis. Kak Icis jangan terlalu capek dan lelah ya dengan rumah tangganya, rujuk lagi kasihan anaknya dan jaga kesehatan di hamil mudanya ya, kata seorang warganet. Paham? Kata Ria Ricis merespons di akhiri emoji tangan membentuk hati. Youtuber cantik Ria Ricis yang baru saja perahara rumah tangganya dengan toku Rian dikabarkan bercerai beberapa hari yang lalu. Kini sudah hamil 5 minggu dipergoki sejumlah media sedang mendatangi dokter kandungan Ria Ricis mendadak bikin heboh. Dia kepergok sedang diantar dokter adik dan keluarganya sedang berada di salah satu rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan anak keduanya dengan toku Rian. Keluarga tampak tidak boleh masuk untuk mengetahui kondisi kehamilan Ria Ricis. Youtuber cantik itu pun kaget melihat hasil USG tersebut, dikutip dari kanal Youtube Persokon yang dilihat pada Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Awalnya Ria Ricis dan keluarga menuju satu rumah sakit, saat itu ada narasi jika Ria Ricis akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Ketika itu keluarga yang mengantar tertahan di luar lantaran tidak boleh masuk ruang pemeriksaan, gak boleh masuk sebel, kata Oki Setiana Dewi. Kemudian satu orang lainnya menanyakan soal pemeriksaan kandungan yang ternyata sudah yang kedua kalinya diperiksa. Ini pengecekan yang keberapa, kata Ibu Ria Ricis bertanya. Kemudian terdengar jika pemeriksaan saat ini merupakan yang kedua kalinya. Selain itu satu kerabat lainnya menyebut jika kandungan yang saat ini sudah 5 minggu. Kemudian yang ditunggu akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan, Ria Ricis tampak serius mengikuti proses pemeriksaan kandungan. Ria Ricis mengatakan entah kapan rujuknya bahkan menyebut masih misteri. Kita gak tahu rujuknya kapan ini misteri ucapnya. Ria Ricis kemudian menjelaskan usia kehamilannya sudah masuk usia 5 minggu. Hamilnya 5 minggu anaknya sehat, katanya. Viral publik Ria Ricis ungkap hamil anak kedua usai bercerai dengan Tokurian. Rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Tokurian Tengah berada di ujung tanduk setelah gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis beberapa waktu lalu di pengadilan agama Jakarta Selatan. Bahkan saat ini Ria Ricis dan Tokurian juga sudah pisah rumah hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Tokurian Deddy Rizal Armidi melalui jumpa pers di daerah Semanggi Jakarta Selatan pada tanggal. Tanggal 7 Februari tahun 2024, usut punya usut di tengah isu perceraian Ria Ricis dan Tokurian publik digegerkan dengan semua berita bahwasannya sang YouTuber tengah hamil anak kedua. YouTuber Ria Ricis beberapa waktu lalu santer dikabarkan tengah hamil anak kedua, saat dikonfirmasi langsung adik dari Oki Setiana Dewi itu akhirnya angkat bicara. Doain saja, kata Ria Ricis. Mendengar hal tersebut beberapa pertanyaan mulai dilayangkan oleh para netizen. Berita kabarnya Ria Ricis dan Tokurian pisah, dikarenakan sang suami sudah tidak lagi menyentuhnya usai melahirkan anak pertamanya, yaitu Moana. Kenapa sekarang sedang hamil, salah satu pertanyaan yang dilayangkan oleh netizen. Lanjut berita selanjutnya. Kesehatan pesinetron Tokurian sedang ada dalam kondisi yang buruk. Mantan suami Ria Ricis itu tiba-tiba pingsan saat menghadiri penggilan pengadilan agama Jakarta dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Jakarta. Hingga saat ini beberapa informasi Tokurian sering muntah darah. Orang terdekat Ria Ricis dan Tokurian mengumumkan pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, pemeran drama di sinetron SCTV itu muntah darah setelah terus-terusan batuk. Ia pun harus rawat inap hingga beberapa pekan ke depan. Dokter bilang ada infeksi paru-paru. Dia sudah menjalani check-up menyeluruh dan hasilnya akan dirilis Sabtu nanti, jelas pihak Tokurian. Ditambahkan oleh perwakilan Ria Ricis memang sangat aktif di acara SCTV. Kelelahan saat syuting dan beban pikiran dalam perahara rumah tangganya dengan Ria Ricis membuat kondisi kesehatannya semakin menurun. Dia memang punya masalah dengan paru-parunya. Saat syuting tidak ada masalah dengan kesehatannya. Beruntung tidak ada hal yang terlalu serius. Dokter bilang dia akan baik-baik saja setelah perawatan, tandas manajemen Tokurian. Artis Tokurian dikabarkan kondisinya semakin memburuk lantaran masih memikirkan kondisi rumah tangganya dengan Ria Ricis. Tokurian direncanakan bakal berobat ke rumah sakit dan berlibur di Singapura beberapa pekan sebelum menghadiri sidang perceraiannya di pengadilan agama Jakarta nantinya. Tokurian sempat mendapatkan perawatan intensif usai pingsan kemarin. Tokurian langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya makin parah. Artis sekaligus ayah dari Moana itu mengatakan sudah merasa tidak enak badan dan memaksakan diri menghadiri panggilan pengadilan agama hingga terkapar pingsan dalam pengadilan Jakarta. Dari Kamis malam kondisi aku kurang sehat. Sempat parah semakin malam tambah parah dan rencana langsung dilarikan ke rumah sakit Singapur. Tulis Tokurian melalui akunnya di Instagram, dikutip nitnot Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan istri Tokurian, Ria Ricis itu pun meminta maaf lantaran tak bisa membalas pesan teman-temannya. Kalau kondisi Tokurian sudah lebih baik akan aku balas ya, lanjutnya. Namun, Ibu Moana itu tidak mengungkapkan secara detail penyakit yang diderita Tokurian. Oke fine, demam lagi, tutur sang YouTuber. Ria Ricis pun turut mengunggah potret sang mantan suami Tokurian yang meringkuk di ranjang rumah sakit. Get well soon, tulisnya sebagai keterangan. Unggahan Ria Ricis itu pun langsung dibanjiri komentar dari pengikutnya di Instagram. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!